Pemirasa dalam menyambut bulan suci Ramadan, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Jambi mengadakan pasar Ramadan, sekaligus meningkatkan silaturahmi pengurus dan anggota, serta membantu kebutuhan harga ban pokok untuk masyarakat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Kegiatan pasar Ramadan yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Jambi resmi dikelar dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Senin pagi 20 Maret 2023. Sudirman mengatakan bahwa inflasi Jambi harus ditekat agar harga ban pokok seimpang terutama pada bulan Ramadan mendatang. Bazar ini diikuti oleh 65 stand yang berasal dari berbagai dinas, mulai dari dinas perindad, tanaman pangan hortikultura, kooperasi dan UKM, kehutanan hingga puluk. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang berjumlah 55 stand. Selain itu, tersedia berbagai macam produk pada kegiatan ini, mulai dari fashion, aksesoris, makanan hingga kebutuhan pokok seperti peras dan cabai. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan bahwa harga ban pokok pada kegiatan bazar ini memiliki harga yang relatif rendah. Hal ini juga untuk memenuhi harapan agar pada bulan Ramadan, harga ban pokok dapat menurun. Untuk diketahui, bazar ini dilaksanakan selama 3 hari hingga 22 Maret 2023. Pada kegiatan ini, DWB Provinsi Jambi juga memberikan santunan kepada 100 orang masyarakat sekitar. Biar tersenama pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan bahasa ropa pasar merah yang disintakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Tadi bekerjasama dengan seluruh Dharma Wanita Kabupaten Kota, bekerjasama dengan OBD, Provinsi Jambi, bisnis vertikal, semua terlibat. Alhamdulillah, ini bagian dari upaya kita agar bisa menekan harga untuk tidak terjadinya inflasi. Di pasaran kan harga ini tinggi-tinggi nih, nah di bazar ini tentunya lebih murah. Kami berharap ini bisa membantu bagi masyarakat dengan tingginya harga menjelang bulan kota. Kami juga menghimpau untuk Kabupaten Kota, mengaksanakan hal yang sama. Untuk Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota, silakan mengaksanakan hal yang sama, bazar atau pasar murah ya. Sehingga bisa membantu masyarakat untuk bisa menekan inflasi, sekaligus juga bisa membantu masyarakat untuk persiapan memasuki bulan Ramadan.